Untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama perhatikan, di sini sudut A dan sudut B merupakan sudut dalam berseberangan, maka sudut A sama dengan sudut B. Kita bisa mendapatkan nilai X-nya terlebih dahulu. Jadi di sini sudut A sama dengan sudut B, bisa kita tuliskan jadi 5X-10 sama dengan 3X ditambah 20. Kita kurangi kedua ruas dengan 3X, jadi 5X dikurangi 3X adalah 2X, min 10 sama dengan 3X dikurangi 3X habis, di sini jadi 20. Lalu kita tambahkan kedua ruas dengan 10, jadi 2X sama dengan 20 ditambah 10 adalah 30. Kita bagi kedua ruas dengan 2, jadi X sama dengan 30 dibagi 2, yaitu 15. Jadi bisa kita dapatkan untuk sudut A dan sudut B-nya. Yang pertama, kita cari nilai sudut A-nya terlebih dahulu, di sini kita punya sudut A-nya adalah ini, dan sudut B-nya adalah ini. Jadi sudut A sama dengan 5X, berarti 5 dikalikan 15, dikurangi 10 derajat. Sama dengan 75 dikurangi 10 derajat. Sama dengan 65 derajat. Lalu di sini sudut B-nya sama dengan 3 dikalikan X-nya adalah 15, ditambah 20 derajat. Sama dengan 45 ditambahkan 20 derajat. Sama dengan 65 derajat. Jadi besar sudut A dan sudut B-nya adalah 65 derajat. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.